Hai masih bersama tugas enteng kali ini tugas enteng akan membuat sebuah video tutorial bagaimana untuk login Microsoft Office 365 education to Office 365 di HP ya jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru kalau login Microsoft Office kan kebanyakan tutorialnya di komputer ya padahal Office 365 ini bisa digunakan di komputer di laptop atau di tablet atau di HP biasa ya kita kan bisa enggak ya Nah saya percobaan pertama menggunakan Opera ya Obratouch kita masukkan alamat untuk loginnya langsung aja ke portal Office portal office.com nah dia akan menuju ke halaman login ya masukkan langsung aja masukkan email yang telah didaftarkan nah ya seperti ini nah kalau sudah nanti akan keluar pertanyaan begini ya stay send in ya ini maksudnya besok-besok kalau kita pakai Obratouch ini untuk masuk ke ofisnya langsung enggak usah enggak usah apa namanya enggak usah masukkan password lagi kita pencet yes Nah kita coba pas masuk ya Oh ya ini padahal harusnya masuk ke dashboard office ya tapi ini masuknya malah ke home di aplikasi di penan di website ofisnya ini enggak masuk ke akunnya ya ternyata kalau kita pencet di atas ini apa yang terjadi ya dia tetap enggak bisa masuk nah ini kebanyakan masalahnya untuk login di ofis melalui HP itu begini ya jadi masalahnya di ofisnya adalah seperti ini kalau melalui browser yang ada di HP ini sudah saya coba pakai firefox mini ya pakai browser via pakai browser yang lain juga sudah sama seperti ini jadi masalahnya adalah tidak bisa masuk ke ofis dashboard office melalui browser di HP tapi jika kita keluar ya jika kita ingat-ingat Microsoft Microsoft itu punya browser ya selain internet explorer juga punya browser namanya Microsoft Edge ini kita akan pakai ini barangkali dengan browsernya Microsoft itu akan bisa nah kita buka ya Microsoft Edge kita masuk ke portal office portal office.com nah dia akan seperti ini ini tampilannya sama masukkan 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 apa namanya username kita coba apa bisa nah pertanyaan dibawah ini ada dari browsernya kalau yang bawah would you like to save this password in Microsoft Edge save aja stay signed in yes nah kita coba apa bisa masuk ya ke dashboardnya aplikasi oh ya ah kalau ini sudah bisa masuk ya saudara-saudara ini ya nah sudah masuk ke dashboard aplikasi aplikasi dari ini foto saya juga ada ganteng ya foto saya ya di atas itu nah office 365 kita bisa Outlook itu email ya bisa untuk mengirim email dari sini kalender buat kalender nyimpen file di onedrive nge-tik di Microsoft Word ini dimana saja Excel itu nge-tik nge-tik Excel ya biasa itu powerpoint membuat presentasi OneNote untuk membuat catatan SharePoint itu untuk untuk apa namanya kalau kita punya materi bisa di-share tim nah ini tim sway forms dan seterusnya nah yang menarik untuk Microsoft Edge itu punya ini di bawah muncul ini add office to home screen nah kalau kita klik ini dia add to home screen dia akan muncul dialog seperti ini kalau kita add tambahkan dan kita periksa ya setelah kita klik tambahkan tadi kita periksa di home screen nah dia muncul ini muncul shortcut ya kalau di komputer namanya shortcut ya ini kalau diklik dia akan masuk ke Microsoft Edge ya akan masuk ke browsernya tadi langsung buka halaman office ya jadi dia langsung kayak shortcut loh masuk langsung langsung bisa untuk buka dan uniknya dia nggak punya navigation bar di bawah dia langsung bawahnya ada beranda cari aplikasi nah ini persis kayak aplikasi ya jadi ini bagus ya bagus ini ya ini seperti ini yang ada fasilitas cari ya jadi itu cara untuk membuka office di HP ya di Android kita menggunakan aplikasi Microsoft Edge tapi kalau kita close ya kita login lagi bisa nggak ya kita berarti kita hapus aja ini kita ke portal portal office dulu portal office Apakah bisa langsung masuk kalau tadi pakai operata situ nggak bisa ya kalau atasnya out sama dengan dua ini sudah bisa sudah bisa ya jadi solusinya itu ya untuk login Microsoft Office 365 365.0 education di HP di device itu gunakan Microsoft Edge dan ini bisa untuk menambahkan ikon icon icon atau shortcut Office 365 di di HP kita di menu ya jadi kalau mau login nggak usah mencet Microsoft Edge klik aja ini Office nya nanti akan buka aplikasi seperti ini dan menuju di dalam halaman dashboard dari Office 365 Oke itu saja tutorial kali ini untuk login bagaimana mengatasi susah masuk Office 365 di Android sekarang kita sudah punya solusinya ya tetap saksikan terus video-video dari tugas enteng membuat tugasmu makin enteng sampai jumpa